Intro Kesunahan yang kelima belas adalah membaca doa ketika berudu Misalkan ketika cek tangan misalkan kita berdoa Ya Allah jagalah tangan saya dari segala bentuk kemaksiatan Kemudian ketika cek muka misalkan Ya Allah cemerlakanlah atau putihkanlah wajah saya pada saat diakhiri kiamat Ketika wajah-wajah orang yang dolim, yang kafir itu dihitamkan Atau misalkan ketika kita cuci tangan Ya Allah berikanlah buku amalku di tangan kananku Dan hisaplah aku dengan hisaban yang mudah Itu beberapa doa-doa yang sering dilafalkan Atau misalkan ketika mengusap rambut Doanya Ya Allah haramkanlah rambut saya dan kulit saya mengenai api neraka Yang kaki misalkan Ya Allah janganlah kau plesetkan kakiku ketika aku melintasi siratul musnaqim Dimana pada saat itu terpleset kaki-kaki orang musyrik, orang munafik, dan kafir Itu beberapa doa yang sering orang lain dilafalkan Termasuk barangkali orang yang mempercayainya Kemudian hal ini sebagaimana? Hadis dari Abi Musa al-Ash'ari Kola Ataitu Rasulullah SAW biwuduin Musa al-Ash'ari mendatangi Rasulullah SAW ketika berwudu Kemudian hudullah Dan kemudian Musa al-Ash'ari mendengar doanya Rasulullah Doanya ini Dan luaskanlah keluarga ku atau pergaulan keluarga ku dalam hal semakin dekat Wabarikli fi rizki dan berkahkanlah rizkiku Kemudian Fakultu Musa al-Ash'ari bertanya Ya Nabi Allah Samiantu katana'u bikaza wa kaza kola Wahal Wahal tarok Wahal tarkanu min syai'in Kata Musa al-Ash'ari Ya Nabi Allah Aku telah mendengar engkau berdoa Ini dan ini dan ini Nah Kemudian Kola Wahal tarkanu min syai'in Rohu an-nas'ai Maka apakah kamu akan membuat rukun wudu baru Nah Oleh karenanya Rasulullah Hal ini berdasarkan contoh tadi Ketika Rasulullah SAW berwudu Itu membaca doa di tengah-tengahnya Walaupun tadi doa tadi misalkan Yang tadi cuci tangan Kemudian muka Hal itu ada juga yang tidak memperbolehkan Tapi Hal ini Tidak menjadikan Kebatalan Daripada sholat Daripada wudu yang kita lakukan Kemudian Yang ke-16 adalah Ad-doa ba'dahu Membaca doa setelahnya Barang siapa Di antara kalian Yang berwudu Kemudian menyempurnakan wudunya Kemudian Kemudian dia berkata Ketika selesai berwudu Kemudian dia berkata Atau berdoa Maka pahalanya Akan dibukakan 8 pintu surga Yang orang itu Diberikan kehendak Dari pintu manapun Dia akan masuk Nah ini artinya Sungguh luar biasa sekali Pahala daripada Membaca doa ini Kalau seandainya Wudunya disempurnakan Kemudian Ada juga keterangan yang lain Kata Rasulullah Mantawal tu'a Barang siapa yang berwudu Fakola Kemudian dia berkata Subhanakallahumma Maha suci Allah Ada juga keterangan yang lain Kata Rasulullah Mantawal tu'a Barang siapa yang berwudu Fakola Kemudian dia Berdoa Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu allah ilaha ila anta Assamfiruka Wa atubulai Kutiba fi rokin Maka Sejatinya dia dituliskan di Lembaran-lembaran Kutiba fi rokin Maka Orang ini akan dituliskan di lembaran Kemudian Dan dia disimpan Di perangkau Dan sampai kiamat Itu tidak akan rusak Roh atau broni Yang terakhir adalah Solat urokaat Ini ba'dah Yaitu Solat Dua rokaat Setelah melaksanakan Wudu Atau Sonat Yang dikenal juga Dalam bahasa lain adalah Solat sunat Yaitu Solat yang dilaksanakan Setelah Melaksanakan Setelah Menyelesaikan Wudu Hal ini Sebagaimana Hadis Yang disampaikan kepada Bilal Kata Rasulullah Ya Bilal Wahai Bilal Hadisni Bi arja amalin Amiltahu Fil islam Ini Samiatu Duffana alaika Baina yadaya Fil jannati Kola Ma'amiltu Amalan arja Indi Min anni Lam atatohar Tahuran Fi sa'atin Min laylin Au naharin Illa Solaitu Bidalika Tahuri Ma'akutibali An usulia Kata Rasulullah Ceritakan Kepadaku Amal Paling baik Yang telah Kamu kerjakan Dalam Islam Ini Samiatu Duffana alaika Baina yadaya Fil jannah Sebab Aku Mendengar Suara-suara Langkah Kakimu Di surga Nah Kemudian Bilal berkata Aku tidak melakukan Amal yang menurutku Lebih baik Pada malam hari Atau siang hari Daripada sulat Yang aku lakukan Setiap kali Setelah selesai Berhudu Nah Ternyata subhanallah Pahalanya Sungguh luar biasa Nah Ini sebagaimana Kata Rasul tadi Kalau seandainya Setelah hudu Kemudian kita Sembunakan dengan Sulat sunat Setelah hudu Maka insyaallah Pahalanya besar Di sisi Allah Itulah barangkali Beberapa kesunahan Dalam Dalam hudu ini Yang pertama Tadi mengucapkan Basmala Kemudian yang terakhir Ditutup dengan Sulat sunat Syukruludu Berapa rokaat? Dua rokaat Kalau di masjid Berarti ada dua Pertama Sulat sunat Syukruludu Kemudian yang kedua Sulat sunat Tahiyyat masjid Nah Karena itu Mudah-mudahan Pembahasan kita Kali ini Bisa menambah Hawasan kita Dan kita Diberikan kekuatan Oleh Allah Untuk mengamalkannya Amin Insyaallah Kita akan teruskan Pada pertemuan selanjutnya Hadanallah Iyakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa